Al-Fatihah Bagaimana bila sebaliknya Bu ya? Seseorang itu aslinya buruk akhlaknya Akan tetapi kita ceritakan atau berikan kepada orang lain Kalau dia itu baik akhlaknya Atau sering kita dengar dengan istilah pencitraan Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Baik, gini loh ya Kita itu amanat di hadapan Allah Di hadapan umat Jadi Ini ada dua model yang disatakan Kalau ada Orang berbuat salah Bagaimana sikap kita? Bolehkah kita menceritakan kesalahan seseorang? Atau tidak? Itu kalau memang betul dia melakukan kesalahan Atau omongan yang salah Tapi pertanyaan bukan begitu menfitnah Menuduh, kalau menuduh haram Jangankan menuduh seorang alim Menuduh orang biasa saja Tidak boleh dosa Fitnah, buhtan Serem dosa gede Menuduh Kalau seandainya pun Bukan tuduhan Tapi kenyataan Yang kita lihat Seorang alim melakukan kesalahan Termasuk orang awam melakukan kesalahan Bagaimana sikap kita? Kita lihat Jika itu urusan dosa-dosa pribadi Dengan Allah yang tidak ada sangkut potnya Dengan orang Maka tidak boleh kita sebarkan Misalnya Melakukan dosa dengan Allah Itu semua tidak boleh kita mengungkap Karena namanya menggunjing Tapi kalau dosanya seorang alim Kesalahan alim Ada sangkut potnya dengan orang banyak Salah pemikiran misalnya Harus sampaikan dong Biar orang tahu Tidak mengikuti omongannya Makanya Kalau ingin membantah Membantah pemikirannya Bukan orangnya Itu bukan mengungkap kecilekan seorang alim Tidak menyelamatkan orang lain Agar tidak kepleset Dengan pemikiran orang alim Yang sesat tersebut Ini beda Sehingga sering ada pertanyaan disini Kadang-kadang dihadapkan seorang tokoh Pusing seorang tokoh Saya tidak mengurus dengan tokoh Saya pemikirannya saja Dan saya hadirkan pemikiran ulama Saya hadirkan Bukan pemikiran saya Makanya sering ada pertanyaan begini Cuma kadang-kadang kalau di Youtube itu Buya VS Jogo berantem Kayak petinju Buya VS Buya VS ini Ada apa? Saya hanya memangkas pemikiran yang tidak benar Itu saja Saya tidak musuhan dengan fulan-fulan orang-orang yang tidak ada Nah itu Kalau orang alim Kalau orang awam sama Orang-orang melakukan kesalahan Tidak boleh kita mengungkap kecilekan orang Yang pekerjaan itu disembunyikan oleh dia Menggongkar Eb haram dosa Jadi dosa yang ada sangkut potnya Yang bahayanya dengan orang lain Misalnya apa? Ada orang yang memang diajak Memang masyur Dia adalah suka Na'udhu billah Nodai orang Masyur Tidak boleh kita Tidak boleh kita Tidak boleh kita ceritakan Zina Seseorang kepada orang lain Haram dosa Nah Kemudian Dan jangan biasa menyebut kecilekan seseorang Jadikan lesan-lesan yang sering menyebut kebaikan Yang kedua Bahwa Jika anda melihat seseorang Anggap saja dalam kehidupannya Dia punya 10 poin 9 jelek semuanya Satu baik Anda orang hebat Jangan menyebut sembilamnya Sebut satunya saja Aman kok Bahkan sampai hari ini pun Kalau anda tidak menyebut kecilekan Fir'on Tidak mengutuk Fir'on Tidak mengutuk Abu Jahal Tidak dosa kok Coba sekarang ini kerjaannya orang itu Ngutuk umat Islam Nyaci maki ulama Nyaci maki orang Allah Kalau anda diem Tidak nyaci Abu Jahal Tidak ada masalah kok Diam saja Tidak mencaci Fir'on Tidak ada masalah Minta ada iman Bahwasannya Fir'on Tidak melanggar Selesai Kita lesanya Biasa caci maki dan Allah Yang terakhir Yang ketiga Sesuai dengan pertanyaan Kalau ada orang jelek Kok kita bilang baik Anda berdusta Menjerumuskan orang Diam saja Tidak usah Dibilang dia baik Selesai Kalau sudah jelek Kok anda bilang baik Baik Nah ini merusak Kecuali tadi Dia punya 10 poin hidup Cara hidup 9 jelek 1 baik Anda menyebut kebaikannya 1 sah Tapi kalau sudah jelek Anda bilang baik Menjerumuskan orang Diam saja Dan didoakan Selesai Diam dan didoakan Jangan biasa Mengungkap kejelekan Seseorang Atau merubah Yang jelek Anda bilang baik Kalau anda Ditanya tentang seseorang Kalau anda Tak akan diam Semoga Allah Berikan kebaikan Bahkan mungkin Kalau anda tahu Kecilekannya Anda cukup berkata Semoga dia baik Kalau jelek Semoga dicari oleh Allah Baik Semoga Allah Saya tidak tahu Dengan dia Jangan sok tahu Itu saja Semoga Allah Menjaga lesan kita Dari Membicarakan Kejelekan orang lain Dan semoga Allah Menutup mata kita Dari mengetahui Aibnya orang lain Dan semoga Allah Menutup aib orang lain Dari mata kita Dan semoga Allah Menutup aib kita Dari mata orang lain Dan semoga Allah Membuka aib kita Di mata kita sendiri Agar kita banyak berbenah Wallahu'aklam Bersambis